Hai cofrens, disini diberikan suatu fungsi kuadrat, kita diminta untuk menentukan batas nilai n agar fungsi tersebut definit negatif. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep jika ada suatu fungsi kuadrat, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka fungsi tersebut definit negatif jika a kurang dari 0 dan d kurang dari 0. Sekarang kita lihat syarat pertama, syarat pertama yaitu a kurang dari 0. Kita lihat, a pada fungsi yang diberikan pada soal yaitu n-1, karena a itu adalah koefisien dari x kuadrat, maka n-1 ini kurang dari 0. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka kita dapatkan n kurang dari 1. Kemudian ke syarat yang kedua, yaitu d kurang dari 0. Kita tahu, rumus dari diskriminan atau d itu sama dengan b kuadrat min 4ac, berarti kalau dari fungsi tersebut, b-nya adalah 2n plus 1, karena b itu koefisien dari x, a-nya koefisien dari x kuadrat, berarti n-1 dan c-nya adalah konstanta, n plus 3. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan, sehingga didapatkan b kuadrat, berarti 2n plus 1 kuadrat. 2n plus 1 kuadrat, dikurang dengan 4, dikali a-nya n-1, dikali dengan c, c-nya n plus 3, sehingga didapatkan, oh iya, ini kurang dari 0, sehingga didapatkan 4n kuadrat, plus 4n plus 1, min 4, dikali n kuadrat, plus 2n, min 3. Ini kurang dari 0, 4n kuadrat, plus 4n plus 1, min 4n kuadrat, min 8n, plus 12, kurang dari 0. Kalau kita selesaikan, jadinya min 4n, plus 13, kurang dari 0. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 13, sehingga didapatkan min 4n, kurang dari negatif 13. Agar jadi positif, maka kita kalikan dengan negatif 1, 4n, tandanya berubah, lebih dari 13, sehingga didapatkan n lebih dari 13 per 14. Untuk menentukan batas nilai n, kita bisa melakukan uji titik. Syarat yang pertama, kita dapatkan n kurang dari 1. Dan pada syarat yang kedua, kita dapatkan nilai n, itu lebih dari 13 per 14. Oh iya, karena disini tandanya tidak ada sama dengan, maka disini kita pakai bulatan kosong, artinya 13 per 14, dan 1 itu tidak termasuk ke dalam penyelesaian, atau nilai n yang memenuhi. Sekarang kita lihat syarat yang pertama, n kurang dari 1. Maka daerah yang kita arsir, yaitu sebelah kiri 1. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, n lebih dari 13 per 14. Berarti kita arsir yang sebelah kanan 13 per 14. Nah, berarti batas nilai n, itu adalah irisan dari n kurang 1, dan n lebih dari 13 per 14. Jadi yang memenuhi syarat 1 dan 2. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian dari n, yaitu n di mana n lebih dari 3 per 14, dan kurang dari 1. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.